Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel semoga semua dalam keadaan sehat pertemuan kali ini kita akan bahas matematika dan soal-soal matematika kelas 6 SD Kliklu Merdeka matematika volume 1 bab 6 perhitungan pecahan desimal dan pecahan biasa ini ada pada halaman 59 inilah halaman 59 yang kita akan bahas yaitu di nomor tiga perhitungan campuran antara bilangan desmal dan pecahan satu ayo hitung 2 per 5 tambah 0,5 bagian nomor satu ayo ubah pecahan desmal ke pecahan biasa dan hitunglah jadi 0,5 ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa yaitu menjadi 1 per 2 jadi ini asalnya sebenarnya 5 per 10 5 ini dari ini sedangkan 10 ini karena ini satu angka di belakang koma seandainya dua angka di belakang koma berarti per 100 lalu dikecilkan masing-masing bagi 5 ini dapat 1 bagi 5 ini 10 dapat 2 sehingga jadinya 1 per 2 sehingga jadinya 1 per 2 kemudian kita jumlahkan 2 per 5 dan tambah dengan 1 per 2 caranya kita samakan penyebutnya karena ini tidak sama maka kita harus samakan dengan cara mencari KPK 5 dan 2 yaitu 10 jadi tuliskan semua penyebutnya ini 10 lalu mencari pengganti 2 ini kita bagi ini 10 bagi 5 2 lalu 2 kali 2 4 kita tulis ini kemudian kita ganti lagi satu ini caranya 10 bagi 2 5 lalu kita kali 1 5 kalau sudah sama seperti ini kita tinggal jumlahkan pembilangnya yaitu 4 tambah 5 9 sehingga kotak ini kita isi dengan 9 per 10 nomor 2 ayo ubah pecahan biasa ke pecahan desmal dan hitunglah 2 per 5 dijadikan pecahan desmal adalah 0,4 lalu pecahan desmal 0,4 inilah yang kita akan jumlahkan yaitu kita kita jadikan ke jumlahan bersusun lalu kita jumlahkan 4 tambah 59 0 tambah 00 berarti 0,9 nomor 2 ayo hitung 0,2 kurang dengan 1 per 6 nomor 1 ayo ubah dulu pecahan desmal ini ke pecahan biasa jadi ini desmal Kepecahan biasa adalah 1 per 5 Asalnya yaitu 2 Kita buat dulu 2 per 10 2 ini berasal dari ini Kemudian 10 itu karena disini satu angka di belakang koma Lalu dari 2 per 10 ini kita sederhanakan Kita kecilkan masing-masing kita bagi 2 2 ini adalah 1 Bagi 2 ini 10 adalah 5 Jadinya 1 per 5 Dari ini kita perkurangkan Caranya kita cari dulu KPK dari 5 dan 6 yaitu 30 Sudah itu kita ganti ini 30 bagi 5 adalah 6 6 kali 1 adalah 6 30 bagi 6 adalah 5 5 kali 1 adalah 5 Kita perkurangkan 6 kurang 5 adalah 1 per 30 Kita isikan di kotak ini Berikutnya nomor 2 Ayo ubah pecahan biasa ke pecahan desmal Jadi ini adalah 1 per 6 pecahan biasa Kita ubah ke pecahan desmal adalah 0,16666 Kemudian kita belakang menjadi 0,167 Kita perkurangkan dengan 0,2 kurang 0,167 Nah yaitu sama dengan 0 kurang 7 Tidak bisa kita pinjamkan 1 di 0 menjadi 10 kurang 7 3 Disini tinggal 9 kurang 6 3 0 Berarti 0,033 Kita isikan di kotak ini Oke kita akan pindah soal latihan halaman 59 Jadi kita jawab terlebih dahulu Ini jawabannya adalah 1,2 per 45 Lalu 1,1 per 2 29 per 35 1,7 per 60 23 per 40 1,6 per 35 5 per 8 Dan 2 per 25 Nah sekarang untuk menemukan ini Caranya adalah sebagai berikut Kita mulai nomor 1 0,6 Ditambah dengan 4 per 9 0,6 ini kalau dijadikan pecahan biasa adalah 6 per 10 Tambah jadi 6 nya ini berasal ini 10 Karena 1 angka di belakang koma Tambah 4 per 9 Lalu ini kita sederhanakan Masing-masing kita bagi 2 Bagi 2 ini 6 adalah 3 Bagi 2 ini 10 adalah 5 Berarti 3 per 5 Tambah 4 per 9 Sekarang tinggal kita samakan penyebut Kita cari KPK 5 dan 9 Yaitu Kita buat dulu Per seperti ini Lalu kita tuliskan penyebutnya Yaitu 45 45 Kenapa kita milih 45 45 inilah namanya KPK Atau kelipatan persekutuan terkecilnya 4 dan 9 Atau dengan kata lain 45 ini adalah bilangan paling kecil Bisa dibagi 5 Bisa juga dibagi 9 Sekarang tinggal kita ganti 3 ini dengan Cara 45 bagi 5 9 9 kali 3 27 Kemudian kita isi lagi disini Caranya 45 bagi 9 5 5 kali 4 20 Kalau sudah seperti ini Tinggal kita jumlahkan bagian pembilannya Yaitu 27 Tambah 20 47 Karena ini besar diatas Maka kita bisa jadikan pecahan campuran Yaitu 45 kali berapa Mendekati 47 Yaitu 1 Lalu kita kali ini 45 kali 1 Sama dengan 45 Kita perkurangkan 47 kurang 45 Adalah 2 Kita tulis di bagian pembilang Lalu per 45 Nomor 2 0,7 dijadikan 7 per 10 Ditambah dengan 4 per 5 Kita tulis 7 per 10 Tambah 4 per 5 Sekarang kita Tidak bisa lagi sederhanakan Kita langsung cari penyebutnya Yaitu KPK 10 dan 5 adalah 10 Jadi ini kita ganti 10 semua Kemudian kita bagi 10 bagi 10 1 kali 7 7 Kita isi di sini 10 bagi 5 2 2 kali 4 8 Kita isi di sini Lalu kita jumlahkan 7 tambah 8 15 Per 10 Dijadikan campuran Yaitu sama dengan Cari bilangan 10 kali berapa Supaya mendekati 15 Yaitu 10 kali 1 10 kali 1 Yaitu sama dengan 10 Sekarang kita Perkurangkan dengan 15 15 kurang 10 Adalah 5 Kita simpan di atas Lalu per Ini kita Tulis dengan Penyebut 10 Ini masih bisa kita sederhanakan Masing-masing kita bagi 5 Ini dapat 1 Bagi 5 Ini 10 Dapat 2 Sehingga menjadi 1 1 per 2 Kemudian nomor 3 Nomor 3 di sini Yaitu 0 3 per 7 Tambah 0,4 Yang mau kita ubah adalah ini 0,4 Kita ubah ke Pecahan biasa adalah 4 per 10 Jadi 3 per 7 Tambah 4 per 10 Ini bisa kita sederhanakan Masing-masing kita bagi 2 Bagi 2 ini 4 Adalah 2 Bagi 2 ini 10 5 Sehingga menjadi 3 per 7 Tambah 2 per 5 Kalau sudah seperti ini Tinggal kita samakan penyebut Yaitu penyebut 35 Lalu kita ganti ini 3 Dengan cara 35 bagi 7 5 Lalu 5 kali 3 Adalah 15 Ini lagi 2 Kita ganti 35 Bagi 5 7 7 kali 2 14 Lalu kita jumlakan 15 tambah 14 29 Per 35 Pindah nomor 4 Yang kita ubah ini Ke pecahan biasa adalah 0,45 Yaitu 45 Per 100 Sedangkan 2 per 3 ini Tetap kita tulis Jadi nomor 4 2 per 3 Tambah 45 Per 100 Ini yang kita bisa sederhanakan Masing-masing kita bagi 5 Jadi 2 per 3 Tambah Di bagi 5 ini 9 Di bagi 5 ini 20 Berarti 9 Per 20 Nah sekarang Sudah bisa kita cari KPK 3 dan 20 Yaitu 60 60 60 60 Lalu Kita ganti 2 ini Dengan cara 60 bagi 3 20 20 kali 2 40 Ganti ini 9 Dengan cara 60 bagi 20 3 3 kali 9 27 40 tambah 27 67 A67 bagi A60 Dijadikan campuran Sama dengan Kita cari perkalian A60 Yang mendekati A67 Adalah 1 Lalu kita kali 1 kali A60 A60 Lalu kita perkurangkan A67 Kurang A60 Adalah 7 Per 60 Pindah di Nomor 5 Nomor 5 ini adalah Pengurangan Kita mulai nomor 5 Yang kita ubah adalah Ini 3 per 10 Jadi 7 Per 8 Kurang 3 per 10 7 per 8 Kurang 3 per 10 Kita Sama akan Penyebut ini Yaitu Penyebut 40 40 40 40 Lalu kita ganti 7 ini Dengan cara 40 bagi 85 5 kali 7 35 40 bagi 10 4 Kali 3 12 35 Kurang 12 Sama dengan 23 Per 40 Inilah hasil Nomor 5 Kemudian Nomor 6 Ini yang kita ubah Pecahan campuran Kita Jadikan pecahan Biasa 7 kali 1 7 Tambah 4 11 Per 7 Sedangkan ini 4 per 10 Berarti yang kita akan selesaikan 11 per 7 Kurang 4 per 10 11 kurang 7 11 per 7 Kurang 4 per 10 Jadi ini kita langsung Sederhanakan 4 per 10 Masing-masing Bagai 2 2 Bagai 2 5 Lalu kita cari Penyebutnya Yaitu 35 Jadi cari Bilangan Bisa bagi 5 Bisa juga Bagi 7 Kita mulai Pengganti 11 35 Bagi 7 5 5 kali 11 55 35 Kemudian 35 35 Bagi 5 7 7 kali 2 14 Lalu kita perkurangkan Ini bukan tambah ini 55 Kurang 14 Sama dengan 41 Dijadikan campuran Dijadikan campuran Sama dengan 1 6 Per 35 Kemudian Nomor 7 7 7 per 8 Kurang 25 Per 100 Jadi ini 0,25 Kita ubah 25 Per 100 Lalu kita Sederhanakan Ini Masing-masing Bagai 25 1 Ini bagai 25 4 Kemudian Kita Samakan Penyebutnya Ini adalah Penyebut 8 Lalu kita Ganti 7 ini Caranya 8 Bagi 8 1 Kali 7 7 8 Bagi 4 2 Kali 1 2 7 Kurang 2 5 Per 8 Kemudian Nomor 8 Ini 1 Per 5 Kita perkurangkan Dengan 12 Per 100 Jadi 12 Per 100 Ini Berasal Dari pecahan Berasal Dari pecahan Desimal 0,12 Dijadikan Pecahan Biasa 12 Per 100 Lalu 12 Per 100 Ini Bisa Kita Sederhanakan Masing-masing Kita Bagi 4 Bagi 4 Ini 3 Bagi 4 Ini 25 Jadi 100 Bagi 4 25 Lalu Kita Samakan Penyebut Ini Yaitu Penyebut 25 Lalu Kita Ganti Satu Ini Caranya 25 Bagi 55 Kali 15 25 Bagi 25 1 Kali 3 3 5 Kurang 3 Adalah 2 Per 25 Itulah Pembahasan Kita Mudah Mudah 4 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh